Intro Semempatan optimis promosi ke Liga 1 tahun 2019 meski dihuni banyak pemain muda mereka justru yakin para pemain muda akan menjadi kekuatan tersendiri dalam mengarungi Liga 2 2018 dari 26 pemain semempatan saat ini rata-rata masih berusia muda hanya Rudy dan Henke Arglies yang berusia di atas 30 tahun diharapkan mereka mampu membimbing para pemain muda saat menghadapi Liga 2 meski begitu, Reinold, Direktur Umum PT Kabosirah Semen Padang optimis semua pemain akan memberikan yang terbaik bagi Semen Padang dalam menghadapi Liga 2 nanti satu persatu para pemain skuad Semen Padang ini diperkenalkan ke publik para pemain yang diperkenalkan ini merupakan hasil seleksi jajaran pelatih baik secara teknis maupun non-teknis namun tidak menampik kemungkinan akan ada tambahan pemain lain untuk menambahkan skuad tim Kabosirah pada musim 2018 selain memperkenalkan skuad baru tim Kabosirah juga memperkenalkan jersi baru yang akan dikenalkan oleh Henke Arglies CS pada musim ini jersi keluaran MBW operasi tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu merah untuk home atau kandang kuning untuk away atau tandang dan hitam untuk jersi ketiga jersi keluaran baru tim Kabosirah ini memiliki kesamaan dengan bendera khas masyarakat Minang Kabo yang disebut dengan Marawa yang dimaknai dengan lambang kebesaran masyarakat Minang sementara kita belum bisa menyertakan final karena di Liga 2 akan di 7 April pendaftaran juga di awal April terima kasih